Dari semua rencana yang sudah masuk di dalam BKP-BKPM itu kan cukup-cukup besar. Bahkan sampai tahun 2031 perusahaan yang sudah masuk. Dan dari situ total 17,5 bilion USD. Oke, itu kalau semuanya semut ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan semuanya lagi virus keurangan tidak menjadi batu-batu sandungan. Saya pikir kalau ini bisa disesatkan dalam jangka waktu yang tepat, ini tidak akan berganggu industri smelter yang sangat menarik itu. Karena bagaimanapun juga smelter ini sudah menjadi satu daya tarik makhluk investasi yang cukup besar di Indonesia. Dan itu bisa kelihatan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah komitmen. Bahkan bukan perusahaan yang kecil, perusahaan raksasa. Itu komitmen untuk membangun baterai litium dan lain sebagainya. Dan itu akan sangat-sangat membantu kita punya performance investasi di luar negeri, di internasional. Jadi mudah-mudahan kami berharap masalah corona ini bisa teratasi, bisa diselesaikan. Dan kami berharap tidak adanya penurunan terhadap performance para investor yang sekarang ini sedang membangun smelter. Mudah-mudahan mereka juga punya jalan keluar. Dan kami di asosiasi siap untuk memberikan dan memfasilitasi bagaimana supaya itu bisa diminimalkan resikonya. Terutama mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini kemenangan industrian atau kemenangan SDM. Kalau coronanya masih akan terus berlanjut, ini Pak akan seberapa jauh ini akan cukup berpengaruh terhadap investasi smelter sendiri di Indonesia? Gambarannya saja, kalau sekarang sudah ada 31, kemudian juga sudah banyak, sudah masuk investasi kayak kita. Kalau ini misalnya belum selesai, seberapa besar dampaknya juga untuk investasi? Yang jelas dari perusahaan-perusahaan yang dominan investor Tiongkok, yang menggunakan mesin dari Tiongkok, dan tenaga jahat Tiongkok itu yang akan berdampak. Dan dari semua smelter yang ada di Indonesia, setahu saya cukup banyak yang investor-investor yang berasal dari daerah Tiongkok. Mas Arief, kamu kan? Kalau sekarang kan pemerintah lagi membahas Omnibus Law. Salah satu klausul yang diatur kabarnya adalah dia akan bermudah tangga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Jadi tidak ribut lagi mengurus kita, dan sebagainya. Dan tadi ada sebutkan bahwa smelter ini sangat rumit, teknologinya tinggi. Kadang mesinnya dari China, dan yang mengoperasikan juga teknisnya harus dari sana misalnya. Bagaimana tanggapan asosiasi? Apakah Omnibus Law ini akan sangat membantu pengembangan smelter di Indonesia, atau menurut Anda perlu ada catatan misalnya untuk pengaturan TKA, tenaga kerja asing? Sebetulnya smelter-smelter itu, kenapa China atau Tiongkok itu memiliki daya-daya tersendiri? Yang pertama karena mereka superior untuk pembuatan mesin. Mereka melakukannya dengan cepat. Kemudian wilayah, teritorinya juga tidak terlalu jauh dekat. Dan yang ketiga, orang-orang yang men-install mesin itu di smelter, itu tidak perlu banyak orang. Karena mereka memang sudah ahli, dan cepat pekerja saja. Sehingga banyak smelter-smelter itu yang merasa nyaman dengan mereka. Dan setelah itu, mereka masuk, setelah itu mereka akan kembali lagi. Artinya mereka juga tidak ingin lama-lama di Indonesia. Itu pengalaman yang saya tahu ya. Jadi seharusnya tidak terlalu ada problem dengan Omnibus Law yang sedang di pemerintah. Untung minus smelter.